Intro Shalom saudara saudari yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Amsal yang diambil dari Amsal pasal 24 ayat 3-7 yang saya beri judul Hikmat dan Pengetahuan Saya akan membacakannya untuk kita semua Demikianlah firman Tuhan Dengan Hikmat rumah didirikan Dengan kepandayan itu ditegakkan Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegak kuat Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh Ia tidak membuka mukulunya di pintu gerbang Saudara saudari yang dikasih Tuhan Dalam sejarah dunia kita membaca Kisah atau cerita tentang bangsa Romawi yang menguasai Yunani Di barat dan bangsa Mongolia yang menguasai China Di timur Tetapi bangsa yang menguasai harus takluk kepada bangsa yang dikuasai Yang memiliki hikmat dan pengetahuan Saudara disini kita melihat betapa pentingnya hikmat dan pengetahuan Seperti yang kita renungkan di dalam bacaan bagian firman Tuhan ini Pertama hikmat atau bijaksana adalah suatu dasar Atau fondasi Seperti suatu bangunan Atau rumah Yang dapat berdiri tegak Karena memiliki fondasi yang baik Sedangkan pengetahuan adalah Apa yang ada di atas rumah tersebut Yaitu keindahan rumah Dengan apa yang ada di dalamnya yang berharga Di dalam kisah Raja-Raja kita membaca bahwa Raja Salomo Sangat mengerti akan hal ini Sehingga ketika Tuhan datang dan mau memberikan apa yang dimintanya Salomo meminta hikmat kepada Tuhan Dan Tuhan memberikannya Sehingga Salomo menjadi orang yang hikmatnya Tidak ada tertandingi pada saat itu Dan kerajaan Israel yang dia pimpin menjadi kuat dan jaya Ketika Raja Salomo menjadi Raja memerintah bangsa Israel Hal yang kedua adalah Orang yang memiliki hikmat Atau orang bijak itu pasti memiliki pengetahuan Sehingga dengan segala pengetahuan yang dimiliki Dia dapat mengarahkan Membimbing dan menasehati seseorang Dalam kewibawaan dan karakternya Orang berhikmat Memiliki pengertian Orang berhikmat Bekerjanya tidak sembrono Tetapi penuh dengan perencanaan Dan orang yang berhikmat Tidak egois Tetapi selalu bekerja sama Dan berdiskusi dengan sesamanya Di dalam segala tantangan Untuk mencapai tujuan kemenangan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Bagaimana tahannya dengan kita Baiklah melalui perlindungan kita hari ini Mari kita menyadari Pentingnya hikmat dan pengetahuan Dengan segala tantangan yang kita hadapi pada zaman kini Dimana zaman Yang begitu maju Dengan digitalisasi Dan teknologi robotik Yang semakin jangka Saudara dikasihi Tuhan Jadilah orang percaya Yang berhikmat Jangan seperti orang bodoh Yang mungkin memiliki banyak pengetahuan Tetapi tidak berhikmat Dan ingatlah selalu Pesan firman Tuhan Di dalam amsal pasal 1 ayat ke 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Kiranya Tuhan menolong kita Tuhan Yesus memberkati kita Amin Amin Terima kasih telah menonton